Hai sobat semua, bertemu lagi di channel K Let You Know. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Sejarah masa lalu tentang penghilangan misterius dianggap oleh sebagian besar orang mampu menarik minat publik, tak terkecuali dengan banyak kapal yang raid tanpa sebab pasti saat mengarungi lautan lepas. Nasib sebenarnya dari kapal-kapal berikut tidak pernah diketahui keberadaannya, bahkan sampai detik ini. Tetapi spekulasi menunjukkan bahwa badai, pembajakan, pemberontakan, pemboman yang tidak disengaja, dan bahkan serangan cumi-cumi raksasa adalah penyebab menghilangnya kapal tersebut. Berikut lima kapal yang hilang tanpa meninggalkan jejak. Nomor 1. The Patriot Kapal The Patriot adalah kapal perang yang berperan penting dalam Perang Revolusi Amerika. Kapal ini adalah sebuah kapal galai yang digunakan oleh Angkatan Laut Massachusetts Bay Colony selama perang tersebut. Pada tahun 1775, Massachusetts Bay Colony memutuskan untuk membentuk Angkatan Laut mereka sendiri untuk membantu dalam perang melawan Inggris. Salah satu kapal yang mereka gunakan adalah The Patriot. Kapal ini memiliki panjang sekitar 52 kaki dan membawa senjata seperti meriam dan swivel gun. The Patriot berpartisipasi dalam beberapa pertempuran penting selama Perang Revolusi, termasuk pertempuran Chelsea Creeck pada tahun 1775. Dalam pertempuran ini, kapal ini bersama dengan kapal-kapal lainnya memainkan peran kunci dalam menghadapi pasukan Inggris yang mencoba mendekati Boston. Kemudian, pada tahun 1776, The Patriot terlibat dalam operasi penting untuk mengevakuasi pasukan Amerika dari New York City setelah kota tersebut jatuh ke tangan Inggris. Kapal ini membantu mengangkut pasukan dan perlengkapan saat mereka mundur dari New York. Namun, nasib The Patriot menjadi misteri setelahnya. Tidak ada catatan resmi atau bukti yang menunjukkan apa yang terjadi pada kapal tersebut setelah tahun 1776. Beberapa sejarawan meyakini bahwa kapal ini mungkin telah tenggelam dalam pertempuran atau kecelakaan laut lainnya, sementara yang lain berpendapat bahwa kapal ini mungkin telah dihancurkan atau dibongkar setelah perang. Hingga saat ini, nasib pasti dari The Patriot tetap tidak diketahui. Kapal ini menjadi salah satu misteri dalam sejarah Perang Revolusi Amerika. Nomor 2. Temercant Royal Kapal Temercant Royal adalah kapal harta karun abad ke-17 yang terkenal karena karam dilepas pantai Inggris pada tahun 1641. Kehilangan kapal ini membuatnya menjadi salah satu kapal karam paling terkenal dalam sejarah pelayaran dan penemuan harta karun laut. Pada saat itu, Temercant Royal adalah kapal dagang besar Inggris yang digunakan untuk mengangkut barang berharga, termasuk emas, perak, batu permata, dan barang mewah lainnya dari Spanyol dan Amerika Latin ke Inggris. Pada bulan September 1641, kapal ini sedang dalam perjalanan pulang dari Jamaica dengan kargo yang sangat berharga. Namun, dalam perjalanan pulangnya, kapal Temercant Royal terjebak dalam badai yang sangat kuat di lepas pantai Cornwall. Inggris Kapal ini tenggelam dengan cepat dan hanya beberapa anggota kru yang selamat. Salah satu laporan menyatakan bahwa hanya satu orang yang selamat dari delapan puluhan orang yang ada di kapal tersebut. Kehilangan Temercant Royal mengundang perhatian besar karena kargo kapal tersebut sangat berharga. Kapal ini membawa berbagai harta karun, termasuk emas dan perak dalam jumlah besar, permata berharga, dan barang mewah lainnya. Banyak upaya pencarian dilakukan untuk mencari harta karun ini, tetapi hingga saat ini, sebagian besar dari harta karun tersebut tetap hilang. Selama berabad-abad, banyak orang mencoba menemukan harta karun dari Temercant Royal, tetapi hanya sedikit yang berhasil. Beberapa temuan kecil telah dilaporkan, tetapi harta karun utama dari kapal ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Kisah kapal Temercant Royal menjadi inspirasi untuk banyak penelitian dan eksplorasi bawah air di sekitar pantai Cornwall. Banyak orang yang terobsesi dengan menemukan harta karun kapal ini, dan beberapa perusahaan bahkan telah mengadakan ekspedisi pencarian. Nomor 3. USS Ciclops Kapal USS Ciclops adalah kapal angkut besar milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang menjadi terkenal karena menghilang secara misterius pada tahun 1918 selama Perang Dunia Pertama. Kejadian ini tetap menjadi salah satu misteri laut paling terkenal dalam sejarah Amerika. Pada tahun 1918, USS Ciclops beroperasi sebagai bagian dari Armada Atlantik Amerika Serikat. Kapal ini adalah kapal angkut bertenaga uap dengan panjang sekitar 542 kaki dan mampu membawa lebih dari 11.000 ton muatan. Tugas utama kapal ini adalah mengangkut batu bara dari Amerika Serikat ke negara-negara sekutu di Eropa sebagai bagian dari upaya perang. Pada 4 Maret 1918, USS Ciclops berangkat dari Rio de Janeiro, Brazil, menuju Baltimore, Maryland, dengan muatan batu bara. Namun, kapal ini tidak pernah mencapai tujuannya. Kapal ini menghilang bersama dengan seluruh awak dan penumpangnya di samudera Atlantik. Upaya pencarian besar-besaran dilakukan, tetapi tidak ada tanda-tanda dari kapal atau penumpangnya yang ditemukan. Kapal tersebut telah menghilang tanpa jejak. Beberapa teori tentang hilangnya USS Ciclops termasuk kemungkinan cuaca buruk, kesalahan manusia, atau bahkan sabotase oleh musuh. Namun, tidak ada bukti konkret yang mendukung salah satu teori ini. Hilangnya USS Ciclops tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan dalam sejarah Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal ini merupakan salah satu kapal besar yang hilang selama Perang Dunia Pertama. Dan nasibnya masih menjadi perdebatan di antara para peneliti dan sejarawan laut. Misteri ini semakin menarik perhatian karena bukan hanya kapal yang hilang, tetapi juga karena kehilangan seluruh muatannya dan awaknya yang mencapai 309 orang. Nomor 4. The Whitcraft Kapal The Whitcraft adalah kapal pesiar kecil yang terkenal karena menghilang secara misterius di lepas pantai Boston, Massachusetts, pada malam Natal tahun 1961. Kejadian ini menjadi salah satu misteri laut yang belum terpecahkan dan telah menarik perhatian banyak orang selama beberapa dekade. Pada malam Natal tahun 1961, kapal The Whitcraft berlayar dari Marina Constitution di Boston menuju Long Island Sound bersama dengan dua penumpangnya, pemilik kapal, Daniel Crowley, dan temannya Edward Kunkel. Kapal ini dirancang khusus untuk menghadapi cuaca buruk, dan mereka hanya berencana untuk berlayar singkat dan kembali sebelum tengah malam. Namun, dalam perjalanan pulang, kapal The Whitcraft tiba-tiba menghilang dari radar dan tidak memberikan tanda-tanda kehidupan. Kedua penumpangnya tidak memberikan panggilan darurat atau tanda-tanda bahaya. Pada saat ini, cuaca relatif tenang dan kondisi laut baik-baik saja. Namun, kapal The Whitcraft hanya menghilang tanpa jejak. Upaya pencarian besar-besaran dilakukan oleh otoritas maritim dan sukarelawan selama beberapa hari. Mereka mencari di sepanjang jalur yang ditempuh kapal dan sekitarnya, tetapi tidak ada tanda-tanda dari kapal atau penumpangnya yang ditemukan. Kapal The Whitcraft tiba-tiba menghilang secara misterius, dan tidak ada penjelasan yang memadai tentang apa yang bisa terjadi. Sejak itu, berbagai teori muncul tentang hilangnya kapal The Whitcraft. Beberapa spekulasi mengenai kemungkinan kapal tenggelam akibat cuaca buruk atau masalah teknis, sementara yang lain merujuk pada aktivitas paranormal atau alien. Nomor 5. Andrea Gail Kapal Andrea Gail adalah sebuah kapal nelayan komersial yang terkenal karena hilang dalam badai yang dahsyat di Samudera Atlantik Utara pada bulan Oktober 1991. Kapal ini berbasis di Glowchester, Massachusetts, Amerika Serikat, dan digunakan untuk menangkap ikan pedang. Pada saat itu, kapten kapalnya adalah Billy Tyne yang berlayar bersama dengan awak kapalnya yang terdiri dari lima orang. Mereka memulai perjalanan mereka dengan harapan besar untuk membawa pulang tangkapan ikan pedang yang melimpah. Namun, apa yang mereka hadapi di laut adalah salah satu badai paling mematikan dalam sejarah Atlantik Utara yang dikenal sebagai The Perfect Storm Badai Sempurna. Badai ini terjadi ketika badai tropis Grace bertabrakan dengan arus udara dingin dari Kanada. Gabungan kedua sistem ini menciptakan badai yang sangat kuat dan menghancurkan. Kapal Andrea Gail dan awaknya tiba-tiba terjebak dalam badai yang mengerikan dengan ombak yang mencapai ketinggian 30 hingga 40 kaki. Pada saat itulah kontak terakhir dengan kapal Andrea Gail terjadi. Awak kapal tersebut tidak dapat memberikan laporan terakhir karena kapal mereka mungkin telah tenggelam dalam gelombang yang marak. Upaya pencarian besar-besaran dilakukan oleh Coast Guard Amerika Serikat, tetapi mereka tidak berhasil menemukan kapal atau awaknya. Tragedi kapal Andrea Gail membuat dunia sadar akan bahaya yang dihadapi oleh nelayan yang beroperasi di perairan terbuka. Kehilangan kapal ini juga memunculkan pertanyaan tentang keamanan nelayan komersial dan tindakan apa yang dapat diambil untuk melindungi mereka dalam cuaca buruk. Kisah kapal Andrea Gail kemudian diabadikan dalam buku berjudul The Perfect Storm yang ditulis oleh Sebastian Junger, yang menjadi buku terlaris. Kisah ini juga diadaptasi menjadi film berjudul Sama pada tahun 2000 dengan George Clooney memerankan peran Kapten Billy Tine. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan dengan video selanjutnya.